Intro Girls, ladies ayo merapat karena kabar yang berikut ini adalah kabar dari pria-pria idaman bersama Hmm siapakah mereka? Pertama ada dari Reza Rahadian Nah kalau Reza Rahadian ini kan seperti kita ketahui ya kalau tampil tuh polos-polos aja simple gitu ya Ternyata Reza ini emang gak koleksi perhiasan ya ataupun aksesoris seperti kebanyakan selebriti lainnya pemirsa Sementara yang satunya lagi Rafael Tan Nah kalau Rafael kan kita semua udah tau ya Rafael ini sudah bertunangan Tapi ternyata Rafael memilih untuk memutuskan hubungan Waduh padahal mereka udah tunangan kayak gini ya pemirsa ya Kira-kira ada apa sih masalah dibalik semuanya itu? Lihat yuk Jangan tangan juga gak aksesoris juga gak pernah pake Kenapa kenapa? Enggak terlalu Memang gak terlalu suka aja sih Ya orang kan koleksinya beda-beda Gak ada sih Kalau koleksi ya Item gitu yang saya koleksi Gak ada sih Investasi saya ya rahasia saya lah Gak perlu saya ungkapkan investasinya dimana Caranya dengan sangat disayangkan harus terhenti Karena memang apa ya Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi Sudah putus Sudah putus Karena satu dan lain Ya sebenarnya apa ya Kalau boleh dibilang Mungkin proses pengenalan kita satu dengan lainnya Terlalu cepat gitu Terlalu cepat Apalagi Apa ya namanya Untuk kejenjang yang lebih serius Yaitu pernikahan kan itu sekali support hidup gitu Jadi memang harus banyak hal yang kita pikirin gitu Jadi gak cuman yang kayak Kalau pacaran kan yaudah asik-asik aja gitu Ngapain asik-asik Tapi kita harus mikir Kedepannya seperti apa Jadi kalau sekarang ada kejadian seperti ini Kalau diaplikasikan nanti ketika kita menikah Oh akan seperti apa ya dampaknya gitu Jadi Ya secara dewasa kita Akhirnya memutuskan untuk Ya udah deh mungkin sampai sini aja Kita gak bisa lagi Mungkin Aku bukan orangnya yang bisa mendampingi dia Sebagai pasangannya Sebagai suaminya gitu Begitu pun Dia juga bukan orangnya yang akan mendampingi saya selalu hidup gitu Jadi memang Keputusannya juga sangat berat gitu Karena udah-udah Udah sepuluh Pihak keluarganya dia udah tahu Pihak keluarga aku juga udah dengar kabar bahagia ini Setelah setian lama gitu Maksudnya akhirnya Aku memutuskan untuk menikah Tapi Kan kita berdua yang jalan Jadi mereka sih Ya sedih Sedih ada aku pun juga sedih Sedih Karena gagal menikah ini Tapi ya udah Memang harus jalan Culture sebenernya Belum terlalu berasa ya Karena aku pun juga belum-belum Sempat ketemu dengan keluarganya dia Kalau dia Memang sering banget ketemu sama keluarga aku Ya mungkin itu juga salah satu pertimbangan juga buat aku gitu Karena Sempat beberapa kali Kita Ngobrol By video call gitu Juga Apa ya Menyesuaianya harus lebih ekstrak sih Ternyata kalau misalnya sama Masalah sama yang beda negara tuh ya Menyesuaianya harus lebih ekstrak Sedangkan kan kalau dia memang sudah Lama tinggal di Indonesia Habis 8 tahun Sedikit banyak Dia udah mengerti Gimana pasar di Indonesia gitu Dan keluarga Keluarga pun juga welcome Sebenernya keluarga mereka Keluarga dia juga welcome Cuman memang mungkin Mungkin terpusing Aku gak cari-cari cara untuk move on sih Maksudnya yaudah jalanin aja gitu Ya kalau misalnya Ya kita juga gak tau ya maksudnya akan digantikan cepat Atau mungkin nanti kita harus menunggu Tapi untuk sekarang sih Aku berpikir kayak Ya udah lah aku nikmatin dulu kesendirian lagi Setelah setahun ini ada pasangan Ya udah lah aku nikmatin kesendirian lagi Ya sambil Sambil berjalan Jangan terburu-buru Kalau kemarin kan mungkin kayak Bawa suasana gitu banyak Dari 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 mana-mana udah kayak akhir Udah mau Udah udah kayaknya udah cocok Tapi tanpa berpikir panjang Akhirnya Ya udah jadi pelajaran aja sih Buat akhirnya Untuk Mencari seorang pendampingan Mencari seorang istri itu harus Pengenalannya juga harus Bener-bener yang Dalam banget Gak bisa secepat gitu juga Kalau buat pribadi Ya gimana lagi ya pemirsa Yang namanya kebahagiaan itu mutlak ya kan Setiap orang pasti mencari kebahagiaan Kalau ketidakcocokan itu kemudian nantinya Menimbulkan ketidakbahagiaan Sebelum terlanjur mungkin ya Rafael akhirnya memilih untuk berpisah ya Kita hargai saja ya Pilihan dari Rafael ini Mudah-mudahan ke depannya Bisa ketemu sama yang cocok ya kan Nah Reza tuh begitu tuh ternyata pemirsa Gimana Masih nih ngefans sama Reza Masih lah ya Oke itu dia Selebrity kali ini Jangan lupa Untuk nonton terus Pemirsa Selebritynya Setiap hari Sabtu dan Minggu Jam 13.30 Cuma di El Sinta TV Saya Sagita undur pamit dulu Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax